Berita kriminal hari ini ada seorang ibu rumah tangga yang tewas dibunuh suaminya sendiri gara-gara cecok masalah rumah tangga Dan yang kedua tidak kalah bejatnya ada seorang kakek tega menghamili anaknya sendiri dan cucunya yang masih di bawah umur Tanpa berlama-lama langsung saja saksikan di Crime Story Halo Sobat Bipos, berjumpa lagi di konten yang mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date Masih bersama saya Pak Poroka, langsung saja ke berita pertama Di Jawa Timur, seorang ibu rumah tangga tewas dibunuh oleh suaminya sendiri Korban ditemukan dengan kondisi bersimbah darah di dalam kamar oleh anak kandungnya sendiri Kondisi korban ditemukan meninggal dengan luka di bagian kepala akibat pantaman dari benda tumpul Diduga pelaku pembunuhan tersebut adalah suami korban sendiri Karena menurut keterangan saksi, sang suami dan istri tersebut sering bertengkar dan cecok karena permasalahan rumah tangga Sang suami pun mencoba kabur namun akhirnya tertangkap dengan kondisi terluka akibat terjatuh dari tebing setelah mencoba melarikan diri Saat ini jenazah korban ada di rumah sakit untuk diotopsi Sementara si pelaku saat ini juga dirawat di rumah sakit karena kondisinya yang kritis akibat terluka tadi Dan masih belum bisa dimintai keterangan Berikut kita lihat berita lengkapnya Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton! 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 Salah kata, sampai bertemu di video berikutnya, tetap di Crime Story. Terima kasih telah menonton!